Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini Saya bersama Direktur Samanta Orsabara Barkampori Selaku Kasat Gas Preventif Melaksanakan Pengecekan terhadap Kelaksanaan kegiatan Operasi NELIN 2022 Operasi ini Bertujuan Untuk menciptakan situasi aman Dan kondusif Pada pelaksanaan kegiatan Ibadah Natal Dan juga Situasi yang aman dan kondusif Pada kegiatan pelaksanaan Raya Malam Tuan Baru Termasuk juga Kamsetip Cal Rantas Yang lancar Aman Tidak ada kemacetan Kalau ada kemacetan juga tidak terlalu panjang Dan tidak terurai Dan yang terpenting Tidak ada Atau bisa menekan korban Anggara Jakarta Nelintas Saya selaku Kak Wakka Ops 1 Yang diberikan tugas oleh Kak Ops Dalam hal ini Pak Kakor Lantas Untuk melaksanakan Pengecekan Asis CECI Supervisi di Jalur Arteri Sepanjang Pantura Wilayah Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Sambil dengan Jawa Timur Kemarin kami sehari sudah Melaksanakan pengecekan di wilayah Jawa Barat Kita bersyukur Kepadatan arus lalu lintas Masih bisa dikendalikan Oleh rekan-rekan kita Dari Kepadatan arus lalu lintas Baik yang ada di Jalur 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 tol Maupun di Arteri Kalau di jalur tol Memang agak sedikit padat Tapi Masih bisa berjalan dengan lancar Di Arteri Lebih Lebih Lancar Dibandingkan jalan tol Kami hadir untuk memastikan Apakah Kegiatan operasi ini bisa berjalan Apakah tugas Pokok operasi bisa berjalan Apakah sasaran operasi Sudah juga berjalan Apakah kemudian Cara bertindaknya Sudah dilakukan Dan yang terakhir Kita berharap Tujuan dari operasi ini Bisa terlaksana dengan Lancar Dengan aman Dan Tidak terjadi hal-hal Yang tidak kita inginkan Jadi untuk Kita Kita Mempetakan Di wilayah Jalur Jalur Arteri Ini ada beberapa kerawanan Yang pertama adalah Kerawanan di Pintu masuk Ataupun exit tol Ya Di pintu masuk Ataupun exit tol Yang kedua Berkaitan dengan pintu masuk ini Jajaran lalu lintas Sudah melaksanakan Tactical floor game Atau TFG Untuk Mendiskusikan bagaimana Pengaturan arus lalu lintas Ketiga Padat Ketiga Pemberlakuan Kontraflow Ketiga Pemberlakuan One way Sudah Jajaran dari Kota lintas Sudah Mendiskusikan ini Dengan Melakukan TFG Dan Saya kena percaya Semuanya sudah Terkondisikan baik Kemudian Kerawanan kedua Kita tahu Di jalur jalan Arteri Ada Pasar-pasar Kumpahan Jika kami dapat Laporan di Perka Kores Bahwa Semuanya Sudah dilakukan Dan Kita lihat Mungkin Memang tidak Se Semerawat Pada saat Lebaran Lebih Kondusif Lebih Lancar Kemudian Di jalur Arteri Juga ada Lokasi-lokasi Wisata Kami sudah Sudah Arahkan Baik Melalui Video Konfren Maupun Melalui Sulat Regram Untuk Setiap Lokasi Wisata Dan Tempat-tempat Tain Yang Dibugnangkan Untuk Perayaan Malam Baru Yang Mengendang Jumlah Masa Cukup Banyak Harus Dilakukan Risk Assessment Penilaian Resiko Yang Ada 6 Item Sudah Juga Kepada Direkt Samanta Sudah Sambil Kepada Tores Mudah-mudahan Ini Bisa Menekan Supaya Tidak Terjadi Laka-laka Di Lokasi-lokasi Wisata Kita Pernah Tahu Di Jawa Timur Surabaya Ada Selucuran Kutus Pantah Di Bogor Pernah Penjadian Jembatan Gantung Kutus Dan Ini Tidak Boleh Terjadi Tanggungjawab Di Masing-masing Kasah Samanta Yang Punya Tanggungjawab Kemudian Tempat Ibadah Sudah Kita Arahkan Juga Dan Harus Dilaksanakan Dan Sudah Dilaksanakan Oleh Para Kapolres Dengan Kasah Samanta Untuk Melakukan Serilisasi Mengawali Kegiatan Ibadah Dan Pengamanan Pada Saat Kegiatan Ibadah Pengaman Tidak Hanya Dari Polri Dari Usul Internal Duga Dari Panitia Pemuda Gereja Juga Dan Bahkan Dari Beberapa Ormas Keagaman Juga Sudah Membantu Menyiapkan Anggota Anggotanya Untuk bisa Bersara Sama Polri Melaksanakan Tugas Pengamanan Di Tempat Ibadah Kita Berharap Dengan Kesiapan Yang Maksimal Dari Setelah Jajaran Yang Dari Tingkat Kolda Sampai Dengan Tingkat Kores Kita